Terima kasih telah menonton Selain merusak roda, kaca depan bus bernomor polisi B7058EV ini pecah berhamburan Padahal bus ini baru dioperasikan sebulan lalu Sopir bus juga harus diladikan ke rumah sakit karena terluka di bagian dada Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Gubernur RKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK tampak geram saat mengetahui peristiwa tersebut AHOK mengaku tidak akan segan-segan memecat sopir bus bahkan pimpinan Tansu Jakarta jika kejadian serupa terus berulang Sudah cek ya, mereka itu sopir sudah langsung dipecat Ya, nabrak itu Dan sekarang bus itu kan hampir 60% itu rusak sebenarnya bus kita Udah 10 tahun, karena program pembelian bus tersebut Jakarta tidak ada di 2013 Ya, korupsi itu Untuk menyelari kecelakaan akibat kesalahan sopir Pemprov DKI Jakarta sedihannya harus memberikan pelatihan khusus bagi para sopir bus tersebut Jakarta Agar kecelakaan serupa tidak terulang Isa Ansori dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta